Sementara itu proses pemadaman api di TPA Sari Bukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga kini masih terus dilakukan. Pemberita setempat memanfaatkan lahan 2 hektare untuk membuang sampah hingga TPA Sari Bukti dibuka kembali. Water bombing untuk pemadaman api di TPA Sari Bukti yang terbakar hingga hari ke-9 ini masih terus dilakukan. Kepulauan asap masih terlihat pekat di TPA Sari Bukti. Akibat kebakaran ini TPA Sari Bukti ditutup sementara hingga proses pemadaman api selesai. Untuk menampung sampah warga Kabupaten Bandung Barat, pemerintah setempat menyiapkan lahan 2 hektare di sebelah TPA Sari Bukti. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih mencari tempat TPA darurat untuk membagi pembuangan sampah. Darurat pembuangan ini kita masih belum bisa memperkirakan berapa ritasi yang akan kita buang. Karena saya harus melihat di bawah cukup ada mata air gitu ya dan kondisinya cukup curam sehingga berapa ritasi yang harus kita buang ke sana untuk kita bagi kuotanya per kabupaten dan kota. Nah hari ini kami hitung, kiranya darurat itu bisa kita gunakan untuk berapa hari. Di samping melihat perkembangan di sini, kalau ini api sudah tidak ada dan dinyatakan aman oleh BNPB dalam hal ini, kita bisa aktifkan kembali setelah kita lihat di sini. Kepakaran di TPA Sari Bukti di Kabupaten Bandung Jawa Barat hingga saat ini sudah memasuki hari ke-9. Meski sudah padam, namun sejumlah titik api kecil masih terlihat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.